Saudara Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming digugat ke pengadilan Solo atas dugaan wan prestasi. Gugatan terhadap Gibran Raka Buming dilayangkan oleh Almas Saki Biru ke pengadilan Solo. Ia dua kali mengajukan gugatan karena yang pertama ditolak. Dalam tuntutannya, Gibran diminta membayar 10 juta rupiah dan berterima kasih di depan media lokal dan nasional atas judicial review Almas yang dikabulkan MK dan menjadi jalan bagi Gibran untuk maju di Pilpres. Itu mengenai gugatan bahwasannya si Almas itu kan ngajukan permohonan di MK, kemudian dikabulkan. Kok tidak ngasih, apa itu namanya, tidak ngasih ucapan terima kasih kalau tidak salah yang seperti kita baca di dalam gugatannya yang sudah di-upload di SIPP itu tadi. Nah mengenai tindak lanjutnya dengar tidaknya yaitu nanti tunggu persidang. Gibran pun menanggapi gugatan yang dilayangkan Almas Saki Biru terkait dengan judicial review yang diajukan Almas yang dinilai memuluskan langkah Gibran menjadi cawapres. Gibran akan menindaklanjuti soal gugatan wanprestasi tersebut. Penggugat Gibran ke pengadilan negeri Solo adalah Almas Saki Biru. Ada gugatan gua kan Mas, yang pertolongan segera hasilnya untuk memberikan 10 juta dan ucapan terima kasih kepada Almas sehingga bisa masuk atau menjadi cawapres. Ya nanti kami tindak lanjutnya. Penggugat Gibran ke pengadilan negeri Solo adalah Almas Saki Biru. Sosok Almas Saki Biru tahun 2023 mencuat kalau ia menggugat soal batas usia capres cawapres ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan Almas yang dikabulkan MK inilah yang meloloskan Gibran ikut dalam kontestasi pilpres 2024. Kini Almas menggugat Gibran untuk menunjukkan itikat baik berterima kasih usai putusan MK yang meloloskannya. Informasi lebih lengkap soal Gibran digugat, saudara kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Widi Nugroho. Widi selamat sore, jadi apa sebenarnya yang menjadi alasan Almas ini menggugat Gibran? Ya, selanjutnya Milu dan saudara, berdasarkan apa yang disampaikan oleh pengadilan negeri Surakarta dalam bali ini, mereka menyampaikan terkait dengan jurnalis yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru kepada Gibran Raka Bumi. Awalnya adalah soal judicial review yang dilayangkan oleh Almas Saki Biru yang dinilai memuluskan jalan Gibran menjadi calon wakil presiden seperti sekarang ini. Namun, dalam kurunan waktu yang sudah berjalan, Almas sudah merasa ada itikat baik atau itikat untuk berterima kasih dari diri kepada dirinya sebagai orang yang mengajukan judicial review ke MK sehingga dirinya bisa menjadi calon wakil presiden. Dari situlah, kemudian Almas melayangkan bugatan yang pertama pada tanggal 22 Januari lalu. Nah, dia melayangkan bugatan sederhana, artinya tidak membutuhkan proses lama untuk ini kemudian diputuskan oleh pengadilan negeri. Tapi pada saat itu pengadilan menolak karena memang bugatan ini bukan bugatan sederhana, tapi lebih diarahkan untuk keperdata. Dari situlah kemudian Almas melayangkan bugatan kedua pada tanggal 22 Januari kemarin. Dan saat ini prosesnya masih berjalan di pengadilan. Dan sementara untuk sidang perdana dari kasus pendata ini, rencananya akan dilakukan pada tanggal 15 Januari nanti. Almas meminta Gibran untuk mengganti rugi atau membayar sebesar 10 juta rupiah yang nantinya akan disalurkan ke Pantai Aswan. Dan menggelar jumpa pers atau kontradisi pers di depan media lokal maupun nasional untuk menyatakan rasa terima kasihnya atas judicial review yang memuluskan jalannya menjadi calon wakil presiden. Baik. Adakah kemudian hal yang disampaikan dari pihak pengadilan misalnya terkait dengan proses yang berjalan saat ini seperti apa, Widi? Ya, seperti yang kita ketahui proses-proses di persidangan perdana nantinya akan dilakukan sidang perdana di mana nanti akan dituju satu orang hasil mediator yang nantinya akan melakukan proses mediasi. Dalam hal ini memang baik penggugat maupun tergugat bisa diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Namun yang penting disini adalah tuntutan soal wanprestasi yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming. Seperti yang kita ketahui, wanprestasi harus didacari adanya bukti berupa surat perjanjian kerjasama. Nah, hal inilah yang nantinya akan dicari ataupun ditanyakan pada saat persidangan perdata dilakukan. Dan apabila itu tidak ditemukan maka itu akan dianggap sebagai sebuah abstrak yang nantinya akan mempengaruhi proses akhir ataupun putusan akhir dari pengadilan. Namun seperti apa nanti kita masih harus menunggu prosesnya? Karena memang saat ini pengadilan negeri Surakarta baru memproses secara administrasi untuk nantinya digelar sidang perdana. Baik, Widi Nugroho, Jurnalis Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda.